selamat menikmati kalau lihat video filmnya sedih sedih tapi disitu ada akunya yang berusaha buat tegak tapi kalau kita nonton langsung tadi endingnya sedih ini pertama kali nonton atau sebelumnya sudah? sebelumnya sudah cuma direvisi kan aku yang ngasih revisi ini tolong diperbaiki cuma pas nonton tadi sama aja bawaannya tetap sedih untuk konsep awal ini lalu digiciptakan untuk apa aja ngga mungkin juga masih tahu komputra seperti itu semangat seperti itu semangat semangat penggairan surat itu keungkapan perlindungan dia jadi dia pengen buat kerja dari pusulisan-pulisan dan itu pertanyaannya surat dia itu lindu sama anaknya sama keluarganya sama istrinya dan ini pas banget rilisnya itu bisa dikatakan memperhatikan kejadian yang kembali gak suka jadi karena bang putra disitu mau ngapain ya jadi dia disitu berkarya jadi dimanapun dia berada dia tetap bisa berkeluar maksudnya berkarya dan dimanapun dia berada tetap menghasilkan diri berkarya proses ini berapa lama sih proses video clipnya video clipnya itu seharian jadi dari pagi sampai pagi lagi kalau biayanya mbak biayanya kayak-kaya karena kisaran aja hampir 1M karena itu kacanya kaca asli semua bareng-bareng itu bareng-bareng asli pohonnya pohon asli yang kita bawa tadi ada beberapa penonton juga yang harus sempat manis berarti pesan dari lagunya tersebut tersampaikan jadi itu emang ungkapan yang bisa dirasain gitu jadi pas mereka manis berarti pesan ini sampai maksudnya pesan besiapnya sedih pas nonton sedih pas endingnya sedih makasih banget soalnya buat temen-temen banyak banget yang support hampir tidak keluar artis ngasih semangat pas video clipnya gitu itu sedih banget terus pas ending aku sama Siva ngeliat orang lain bahagia pengen balik kayak gitu pengen ngumpul lagi sama keluarga kayak gitu bang putra sendiri udah liat belum sih hasil video clipnya hasil video clipnya belum liat kalau yang ini belum liat kalau yang sebelumnya udah liat laku udah sendiri full diciptakan oleh bang putra atau mungkin udah campur tangan gitu yang lain ada campur tangan dari dunia manji yang kalimat terakhirnya kita segera bertemu nah itu bang manji yang menemukan bang andika ini ketika dia menyanyikan sebuah lagu pesannya itu bener-bener tersampaikan jadi kenapa kita pilih andika karena dari suara dan dia juga udah penyanyi legend maksudnya udah penyanyi senior terus karya-karya yang dia nyanyikan itu lakar-lakar semua berhasil dan pesan dari sebuah lagu itu tersampaikan makanya kita pilih bang andika ada pertimbangan gak sih nasefsi untuk kenapa hari ini dirilisnya sebenarnya dirilisnya itu dari mau tanggal 30 Mei cuman kan kita butuh sosok andikanya ada yang apa konser jadi kita sesuaikan sama jadwal ini aja dia pulang konser lagi di Cibubur ada acara jadi bener-bener menunggu momen yang tepat jadwal yang tepat karena kalau gak ada bang andikanya juga beda nantinya Pak Serti mungkin yang memilih bang andika sendiri dari KSerti atau bang Putra juga berpesan untuk bang Andika mungkin ada penyampaikannya seperti apa dia bilang aku mau yang nyanyi ini itu Andika soalnya bang ternyata bang Andika sama bang Putra itu sering itu dulunya sering mengkontekkan terus bang Andika ternyata pernah mampir ke PS Ton ternyata intense mereka berhubungan bukan karena mungkin bang Putra juga sempat mengendolakan bang Andika begitu justru saya yang mengendolakan bang Andika soalnya emang siapa sih yang gak tau lakukan band bang Andika pasti 1 lagu terus di tau kan nah dari suaranya itu semarin sempat mau ganti tapi bukan dari kitanya cuman kita udah bilang pokoknya Andika gak mau ganti yang lain karena bang Andika full kan itu juga pas dia rekaman itu jam 12h malam mampu latin waktunya MSHF mungkin bang Putra belum nonton ya tapi kan pasti sudah dengar lagi tambahkan bang Putra pertama kali Bagaimana pada saat lagunya sudah jadi? Pada saat lagunya sudah jadi, ya dia senang. Kulisannya bisa jadi karya. Anak sendiri mungkin, Kak, setelah melihat video klipnya tadi? Sedih, ya. Asifah tadi langsung datang ke kursinya. Nangis, kan. Kalau Asifah itu ngerti, ya. Bukan kayak adik-adiknya kan masih kecil-kecil kalau dia sudah ngerti. Bahkan Asifah sampai hafal lagunya terhukum redo. Asifah ini kan melibatkan teman-teman artisnya, ada wawasan khususnya nggak sih? Itu kita kan undang teman-teman kita yang terlihat dikatakan Bang Putra. Kira-kira ada yang mau nggak masuk video klipnya Bang Putra. Terus mereka mau. Nah, mereka mau kasih support. Itu support kata-kata yang mereka sampaikan. Banyak yang masih support Bang Putra? Masih banyak. Itu hampir 30 artis yang masuk ke dalam video klip. Masih mau nyempatin waktunya. Bahkan ada yang telat buat sebuah lokasi syuting. Masih nyempatin waktunya. Bagi listrik. Artis-artis yang pendukungnya nggak dibayar, ya, Kak? Artis-artis yang pendukungnya nggak dibayar, ya? Kalau artis-artisnya, mereka ikhlas. Kak, yang bikin Kakak masih kuat sampai sekarang itu, gimana sih, Kak? Apa sih yang menguatkan Kakak? Anak-anak. Anak-anak sama teman-teman yang support kita. Tapi sering nggak sih merasa mungkin nangis kendirian di malam, anak-anak tidur, gitu. Menatapi kerinduannya yang... Nangis. Nangis kalau lagi sendiri ya tetap bukan depan anak-anak. Nangis kalau misalnya hari ini nanya ayahnya. Gimana lagi jobnya? Tapi sampai sekarang Kak Sipa taunya kalau ayahnya itu kerja. Makanya Kak Sipa bilang, Kak Ayah kok kerjanya lama banget, gitu. Kak Sipa yang mungkin sedikit bisa diceritakan kelanjutnya. Kelanjutannya berarti proses dari... Maksudnya yang di alami Pak Putra, udah ada perkembangan apa sih, Kak? Masih belum ada. Belum ada perkembangan, masih gitu-gitu aja. Belum P21, belum apa-apa, masih... Ya udah, Pak Putra kayak ngejalanin aja, gitu. Berarti maksudnya belum ada titik jelas hingga hari ini harus? Belum ada titik terangnya. Kita juga bingung mau gimana. Inginya, enggak ada P21. Terus Bang Putra kayak disuruh ngejalanin aja. Kalau usaha untuk restoratif justice mungkin meminta maaf kepada pihak? Udah, kayak saya udah kemarin juga saya kesana. Beberapa kali ke rumah, kelapor. Cuman mungkin bapaknya emang sibuk ya. Kelapor mungkin emang sibuk. Jadi emang enggak perlu penanggungnya. Tapi artinya sampai sekarang juga belum tahu. Kak Sipa sampai kapan Bang Putra pulang, belum tahu. Ini tuh udah hampir 60-an ya. Satu bulan ya? Hampir ya, tapi penginan dua bulan ya. Kak, kalau lagi kangen banget, apa sih Kak mungkin kalau bisa ngabis-ngabisnya ngebesuk, ngapain biasanya yang dilakukan? Walah keluar ngajak-ngajak anak kemul, main-main aja di playground. Keluarga sendiri, Kak, mungkin gimana, Kak? Ibu-ibunya Bang Putra kan enggak mainin sosial media tuh. Anak aku mana ya, kok enggak pernah pulang. Jadi aku enggak ngejawab. Kami bilangnya umroh. Anak aku mana, kok enggak pernah pulang. Soalnya kan enggak main sosial media. Kita di rumah juga jarang. Kalau misalkan boleh diungkapkan dengan satu kaliman, ungkapan kerinduan KFD kepada Bang Putra, bisa boleh? Seperti apa? Satu kaliman. Dari lagunya ini? Enggak, dari KFD2. Ungkapan kerinduan KFD kepada Bang Putra, ingin menyampaikan seperti apa? Ungkapan kerinduannya aku pengen cepat pulang. Cepat pulang, semoga kita bisa ngumpul lagi. Mungkin banyak kali ya. Adakan terakhir kaseti pada saat di video clip. Coba boleh diulang di sini, Kak? Waktu mereka video clipnya, mereka berkumpul sama keluarganya. Itu kan aku ngeliatin. Kayaknya keluarga aku bisa ngumpul lagi kayak gitu. Terima kasih.